Bab 1461-9 Sirkulasi Seni Suci Sambil berdiri di atas burung phoenix emas, lingkaran cahaya mulai muncul di belakang Huang Suanzi. Ada total delapan lingkaran cahaya, masing-masing memancarkan fluktuasi kuno dan misterius. Pada saat ini, Huang Suanzi tampak seperti dewa di bawah lingkaran cahaya emas, suci dan bermartabat. Seiring dengan tekanan yang tak terlihat, lautan di dekatnya juga mulai sedikit bergetar. Ketika Konglinger dan kawan-kawan melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah menjadi ketakutan yang pekat. Ini adalah kemampuan ilahi klan phoenix yang tak tertandingi, Seni Suci Sembilan Sirkulasi. Konglinger menghirup seteguk udara saat dia mengeluarkan kata-kata itu dengan ketakutan di wajahnya. Seni Sembilan Sirkulasi Suci sangat terkenal, bahkan di dunia seribu dewa. Itu adalah salah satu dari 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi, dan berada di peringkat yang sama dengan 3 Murni dan 8 Pagoda Divisi Muchen. Dikatakan bahwa ketika Seni Sembilan Sirkulasi Suci mencapai Nirwana ke-9, pembudidaya akan melangkah ke alam berdaulat surgawi suci. Dengan demikian, mereka dapat mengetahui betapa menakutkannya hal itu. Tidak hanya kemampuan ilahi yang tak tertandingi ini memiliki persyaratan yang keras, tetapi tidak lebih dari tiga orang yang berhasil mengembangkannya dalam puluhan ribu tahun terakhir. Dengan demikian, semua orang bisa mengetahui betapa kuatnya kemampuan ilahi yang tak tertandingi ini. Di bawah tatapan takut semua orang, Huang Suanzi dengan dingin menatap Muchen dengan niat membunuh berkedip-kedip di matanya, karena sejauh ini dia tidak mendapatkan apapun dari pertarungannya dengan Muchen. Dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menangani pertempuran ini, tetapi itu tidak semudah yang dia bayangkan. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan dipaksa untuk mengeluarkan kartu truf terkuatnya saat ini, yang membuatnya merasa terhina. Menghadapi penguasa surgawi roh fa setengah, dia harus menggunakan semua kartu trufnya. Jika Muchen berada di level yang sama dengannya, bukankah itu berarti Muchen lebih berbakat? Dengan kesombongannya, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Karena kamu sangat luar biasa. Maka aku akan menghancurkanmu. Wajah Huang Suanzi membeku bersama dengan suara mengerikan yang bergema, sembilan sirkulasi seni suci, nirwana pertama, segel jiwa emas. Lingkaran cahaya di belakang kepalanya memancar sebelum sinar emas melesat keluar dan terbentuk menjadi segel emas yang berukuran beberapa ribu kaki. Pemandangan itu terlihat sangat kuno, seolah-olah dia telah mengalami perang dengan fluktuasi besar yang menggetarkan angkasa. Kekuatan di balik segel ini tidak lebih lemah dari sayap Phoenix matahari bulan yang sebelumnya dia gunakan. Pergi. Suara dingin Huang Suanzi bergema dan segel itu muncul di atas Mucen, menembus kekuatan penghancur seolah-olah bisa menghancurkan semua makhluk hidup. Mengangkat kepalanya, tatapan Mucen berkedip dan tubuh emas abadi melepaskan raungan yang dalam. Ratusan rune dewa abadi berkumpul menjadi kepalaan tangan besar yang berbenturan dengan segel. Seluruh lautan bergetar karena konfrontasi mereka, sebelum segel emas itu terlempar keluar, dan kepalaan tangan keemasan keungguan itu juga hancur. Tanpa riak di wajahnya, tangan Huang Suanzi menyatu dan suaranya yang dingin bergema sekali lagi, Nirwana kedua, pedang pembakar Phoenix. Nirwana ketiga, sayap Phoenix ilahi. Nirwana ketujuh, batu darah spiritual Phoenix. Bersamaan dengan suaranya, lingkaran cahaya di belakangnya akan meledak dengan cahaya keemasan yang memadat menjadi kemampuan ilahi yang menakutkan. Bersama dengan kekuatan dari kemampuan ilahi itu, semuanya tampak seperti artefak suci yang tak tertandingi. Dia benar-benar mengeluarkan tujuh kemampuan sekaligus. Semua orang di luar kolam pendewaan memiliki wajah mereka berubah. Ketujuh dari mereka sangat kuat, dan mereka juga memiliki kelelahan yang luar biasa. Penguasa surgawi abadi biasa hanya bisa mengeksekusi tiga dari mereka dalam sekali jalan, tapi Huang Suanzi melakukan tujuh. Ternyata, ini juga merupakan kedalaman dari seni sembilan sirkulasi suci. Saat tujuh kemampuan ilahi yang tak tertandingi melayang di hadapan Huang Suanzi, kekuatan menakutkan yang memancar dari mereka terus-menerus menyebabkan ruang angkasa runtuh, dan bahkan penguasa surgawi yang abadi akan merasakan kulit kepalanya mati rasa saat menghadapi serangan ganas ini. Coba ambil ini lagi. Huang Suanzi melambaikan tangannya sambil mencibir dan tujuh serangan menakutkan itu terbang keluar. Di luar kolam pendewaan, semua orang gugup melihat pemandangan ini. Bahkan dengan tubuh emas abadi Mu Chen, menerima serangan gabungan dari tujuh kemampuan ilahi yang tak tertandingi pasti akan membuatnya terluka parah. Bahkan Tian Huang mengepalkan tinjunya sambil menatap cermin tanpa berkedip. Di bawah tatapan semua orang, Mu Chen juga mengangkat tangannya sambil melihat tujuh serangan yang datang padanya. Kekuatan dari serangan-serangan itu bahkan membuat matanya menyipit. Namun, ekspresinya masih tenang. Memiliki kuantitas tidak selalu berarti kemenangan. Mu Chen samar-samar tersenyum. Kedua tangannya menyatu, dan sepetak kekacauan primitif muncul di belakang punggungnya. Kemampuan ilahi denyut nadi spiritual, sinar Buddha kekacauan primal. Kekacauan primal bangkit dan melesat ke arah tujuh serangan. Di jalur sinar, satu serangan menghilang. Namun, Mu Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya saat dia mengeksekusinya sekali lagi. Sepuluh nafas ganjil kemudian, ketujuh serangan itu dimusnahkan. Bagaimana itu mungkin? Itu. Kemampuan ilahi apa yang digunakan orang itu? Semua orang memiliki keterkejutan di wajah mereka. Bahkan seorang penguasa surgawi abadi tidak akan berani menghadapi serangan Huang Suan Zi. Tapi mereka begitu mudah ditangani oleh Mu Chen. Kemampuan ilahi apa yang merupakan sinar kekacauan primitif itu? Sementara semua orang tercengang, Huang Suan Zi menyipitkan matanya pada kekacauan primitif di belakang Mu Chen dan dengan samar berkata, ini pasti sembilan nadi ilahi yang kamu tunjukkan di klan Buddha kuno, kan? Ternyata, Huang Suan Zi memiliki cukup banyak informasi tentang Mu Chen. Kemampuan ilahi denyut nadi spiritual milikmu ini benar-benar melebihi imajinasiku, bahkan aku merasa itu merepotkan. Tapi sayang sekali itu sangat menguras energi spiritualmu. Mendengar kata-kata Huang Suan Zi, sekelebat keheranan muncul di mata Mu Chen. Sepertinya Anda telah menyelidiki saya dengan cukup teliti. Meskipun Huang Suan Zi sombong, dia juga orang yang berhati-hati. Jika tidak, dia tidak akan memiliki begitu banyak informasi tentang Mu Chen, dan bahkan kemampuan bertarung Mu Chen. Memang, primal keos Buddha Rai sama anehnya dengan yang dikatakan Huang Suan Zi. Itu bisa menghalau serangan apapun, tetapi setiap penggunaan akan membutuhkan sejumlah besar energi spiritual, yang akan meningkat dengan setiap target. Setelah mengeksekusinya tujuh kali, bahkan Mu Chen merasa bahwa energi spiritualnya telah terkuras cukup banyak. Sepertinya Anda mencoba memaksa saya untuk menggunakannya dengan sengaja. Kata Mu Chen. Huang Suan Zi tersenyum dan kedua tangannya menyatu. Lingkaran kedelapan di belakang kepalanya terpancar dan cahaya keemasan menyembur keluar, sebelum berkumpul di telapak tangannya. Ketika cahaya keemasan menghilang, itu telah terbentuk menjadi kipas berbulu emas dengan api keemasan berkedip-kedip di atasnya yang sesekali berkobar dan membentuk gambar Phoenix sejati. Ngirwana kedelapan, kipas pembakar Phoenix sejati. Huang Suan Zi perlahan-lahan melambaikan kipas emas itu dengan nada acu-ta'acu, sebelum suhu di lautan mendidih dan menguap. Saya pernah bertarung dengan penguasa surgawi Abadifa setengah. Dia terbakar sampai mati di bawah kipasku. Huang Suan Zi dengan acu-ta'acu menatap Mu Chen sambil melanjutkan, dan sekarang, itu juga akan menjadi hasil akhirmu. Kalau begitu, saya tidak sabar untuk mencobanya. Mu Chen berkata sambil menatap kipas emas itu. Keduanya berdiri berhadapan dengan ekspresi tenang, tetapi semua orang bisa merasakan hawa dingin di atmosfer. Cepat, lari. Kong Linger menarik Lin Chang dan Xiao Tian dan mereka dengan cepat mundur. Semua orang tahu bahwa pertempuran mencapai klimaks, dengan kedua belah pihak bertarung lebih ganas. Tatapan Huang Suan Zi hanya terfokus pada Mu Chen. Dia perlahan-lahan mengangkat kipas di tangannya, lalu tiba-tiba mengipasinya dengan tatapan dingin. Saat kipas itu jatuh, api keemasan menyembur keluar, menyebabkan ruang terdistorsi dan runtuh. Seolah-olah suhu yang menakutkan dapat membakar apapun, dan bahkan suhu kolam pendewaan telah melonjak. Satu kipas yang mendidihkan lautan. Api keemasan secara besar-besaran terbang keluar dan menyelimuti Mu Chen dan tubuh emas abadi dari segala arah. Kobaran api bahkan bisa mengubah penguasa surgawi abadi fase tengah menjadi abu. Ketika semua orang melihat api menyelimuti tubuh emas abadi, mereka semua merasa sangat lega. Mu Chen itu kalah. N. Bab 1462-3 Alam Kombinasi. Api mendesis menutupi langit, meluas hingga batas mata seseorang dengan suhu menakutkan yang merebus kolam pendewaan. Di saat yang sama, fluktuasi yang merusak juga menyebar. Di bawah kobaran api, bahkan penguasa surgawi yang abadi pun akan terbakar menjadi abu. Melihat kobaran api dicermin, semua orang di sekitar kolam pendewaan memiliki wajah yang terkuras warnanya dengan ketakutan di mata mereka. Bahkan pada jarak sejauh itu, mereka masih bisa merasakan gelombang panas secara samar-samar. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan berapa suhu yang dialami Mu Chen di tengah-tengahnya. Menghadapi serangan ini, mereka benar-benar tidak bisa memikirkan bagaimana Mu Chen akan menghadapinya. Wajah Tian Huang juga kehabisan darah dan dia mengepalkan tinjunya dengan putus asa. Praktis tidak mungkin untuk menahan serangan Huang Suan Zi. Berdiri di dekat kolam pendewaan, Huang Jin dengan ringan menganggupkan kepalanya saat melihat api kemasan. Mu Chen cukup luar biasa sehingga dia bisa memaksa Huang Suan Zi untuk melakukan jurus ini, tapi sayang sekali bukan dia yang tertawa sampai akhir. Dibandingkan dengan putranya, Mu Chen lebih rendah. Saya harap kehidupan anak nakal itu sulit. Jika dia benar-benar mati, akan merepotkan jika ibunya datang. Huang Jin menghela nafas. Berdiri di belakangnya, para tetua klan Phoenix sejati menganggupkan kepala. Sementara semua orang menghela nafas, kobaran api bertahan selama setengah dupa sebelum mereka menyebar, dan tatapan semua orang diarahkan ke lokasi Mu Chen. Mereka langsung terpana. Mereka melihat teratai besar yang mengambang dengan tenang di lautan. Kelopaknya tertutup menjadi kuncup yang berkedip-kedip dengan aura keabadian. Meskipun tertutup bekas luka bakar, semua orang tahu bahwa itu tidak hancur karena kobaran api sebelumnya. Apa? Itu berhasil bertahan dari api Phoenix itu. Seseorang berseru. Sementara semua orang berseru, teratai itu memancar sebelum membuka. Saat terbuka, sosok tubuh emas abadi terungkap dengan Mu Chen berdiri dengan tangan di belakang punggung tanpa luka. Bagaimana ini mungkin? Suara-suara tercengang tidak hanya datang dari orang-orang di sekitarnya, tetapi juga datang dari Haung Suan Zi. Pada saat ini, Huang Suan Zi juga melihat teratai itu dengan kaget tak percaya. Dia tahu betapa menakutkannya serangan itu, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen bisa menahannya tanpa terluka. Teratai emas keungguan itu memiliki kemampuan pertahanan yang tak terbayangkan yang berhasil menahan serangannya. Bagaimana orang terkutuk ini memiliki kemampuan pertahanan yang begitu kuat? Sungguh kipas pembakar Phoenix sejati yang kuat. Sementara Huang Suan Zi merasa tidak percaya, suara Mu Chen bergema. Dia harus mengakui bahwa serangan Huang Suan Zi di luar dugaannya. Jika dia tidak memiliki Immortal Lotus, dia mungkin akan membayar harga yang cukup mahal hari ini. Kamu benar-benar kecoa. Tidak heran kamu berhasil menyebabkan begitu banyak masalah di klan Buddha kuno. Nada bicara Huang Suan Zi dingin dengan ekspresi gelap. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Mu Chen bisa menerima jurus pamungkasnya. Mu Chen tersenyum sambil mengepalkan tinjunya. Karena kau sudah mendapat giliran, sekarang giliranku, kan? Menyipitkan matanya, Huang Suan Zi mencibir, Oh! Apa yang bisa kamu lakukan? Memang, aku tidak bisa membunuhmu. Tapi juga, bisakah kamu melakukan apapun padaku? Kartu Mu Chen membuat Huang Suan Zi merasa pusing, karena dia sekarang tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Mu Chen hari ini. Namun, dia merasa bangga. Bahkan jika dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Mu Chen, Mu Chen juga tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Mu Chen, melihat kamu agak mampu, aku bisa memberimu 30% dari esensi darah puncak kuasa Sosein jika kamu menyerahkan Blutlin 9 Neters Undying Birds Blutlin kepadaku. Huang Suan Zi berbicara dengan matanya berkedip-kedip. Setelah mendengar itu, Mu Chen tersenyum. Saya secara alami menginginkan esensi darah puncak suci semu, tapi tidak 30%. Aku menginginkan semuanya. Selain itu, Anda juga tidak mengambil garis keturunan apapun. Kurang ajar. Huang Suan Zi tertawa karena marah. Dia awalnya ingin merendahkan dirinya untuk bernegosiasi. Namun, Mu Chen tidak memperhatikannya dan bahkan mengeluarkan kata-kata kurang ajar seperti itu untuk mengambil 60% dari esensi darah puncak kuasa Sosein darinya. Kalau begitu biarkan aku melihat apakah kamu cukup mampu untuk melakukan itu. Huang Suan Zi dengan dingin tersenyum saat cahaya keemasan berkumpul di belakang kepalanya sekali lagi. Mu Chen juga tidak repot-repot berbicara. Dia menghela nafas dalam-dalam. Pada saat yang sama, kedua tangannya menyatu, dan kedua klon itu juga melakukan hal yang sama dengan suara yang dalam bergema dari hati Mu Chen, tiga murni, tiga alam kombinasi. Seketika, kedua klon itu berubah menjadi garis-garis cahaya dan menyatu dengan tubuh Mu Chen. Ketika kedua klon bergabung, pupil hitam Mu Chen meledak dengan cahaya yang tampak seperti dua bintang yang menyilaukan. Fisik spiritualnya juga telah berubah dan menjadi lebih halus dan murni. Pada saat yang sama, naga marah yang tak terhitung jumlahnya mengaum di dalam tubuhnya, mengeluarkan kekuatan yang menakutkan, langsung membuat fluktuasi energi spiritual Mu Chen naik. Bahkan air laut di sekitarnya telah mengangkat ombak dari keributan itu. Wajah Huang Suan Zi berubah saat dia menatap Mu Chen. Dia bisa merasakan bahwa fluktuasi energi spiritual dari Mu Chen telah mencapai tingkat yang mencengangkan, memasuki alam penguasa surgawi roh fase akhir. Pada saat yang sama, itu masih meningkat, dan beberapa nafas kemudian, itu telah mencapai batas alam berdaulat surgawi roh. Huang Suan Zi terkejut karena tidak berhenti. Itu masih terus meningkat sebelum dia akhirnya mencapai alam berdaulat surgawi abadi fase awal di depan matanya. Sial, bagaimana energi spiritualnya bisa naik ke tingkat yang menakutkan seperti itu. Huang Suan Zi tidak bisa lagi menahan ketenangan di dalam hatinya saat dia berseru. Pada saat ini, Mu Chen telah mencapai level yang sama dengannya. Perlahan-lahan mengepalkan tangannya, ruang terdistorsi di telapak tangannya. Dia merasakan energi spiritual yang menakutkan di tubuhnya dengan hati bergetar. Dia tidak pernah menyangka bahwa alam kombinasi tiga alam murni akan meningkatkan kultifasinya sebanyak ini. Dia telah berhasil menggunakannya sekali di masa lalu, tetapi dia tidak dapat memadukannya dengan sempurna. Seiring dengan peningkatan kekuatannya, dia telah sepenuhnya memahami alam tiga kombinasi. Ini adalah pertama kalinya dia mengeksekusinya setelah menggenggamnya sepenuhnya. Tentu saja, efeknya melampaui ekspektasinya. Mengangkat kepalanya, Mu Chen menatap Huang Suan Zi dan tersenyum. Saya juga seorang alam berdaulat surgawi abadi tahap awal sekarang. Ini hanya sementara. Cepat atau lambat, kamu akan kembali ke kultifasi aslimu. Huang Suan Zi berbicara dengan nada muram. Dia bisa melihat bahwa Mu Chen tidak bisa mempertahankan ini untuk selamanya. Selama dia mengulur waktu, Mu Chen akan kembali ke bentuk aslinya, cepat atau lambat. Siapa tahu, Mu Chen bahkan mungkin melemah pada saat itu. Penglihatanmu cukup bagus. Mu Chen menganggupkan kepalanya dan tersenyum. Saat dia menjentikan jarinya, menyebabkan ruang bergetar, dia dengan tenang berkata, tapi itu lebih dari cukup untuk menghadapimu. Kamu sedang bermimpi. Huang Suan Zi dengan dingin menyatakan. Mu Chen tersenyum, lalu menarik nafas dalam-dalam, dan segelnya berubah. Seketika, aliran cahaya yang sangat besar membumbung tinggi ke langit dan terbentuk menjadi pagoda kristal kuno. Saat pagoda berputar, tiba-tiba bergetar sebelum delapan makhluk iblis keluar dari pagoda di bawah tatapan kaget Huang Suan Zi. Kedelapan iblis itu sangat ganas, memancarkan aura yang sangat kuat, bersama dengan tekanan yang bahkan membuat Huang Suan Zi merasa takut. Merasakan kekuatan itu, wajah Huang Suan Zi berubah menjadi muram. Dia tahu bahwa Mu Chen benar-benar marah dan mengeluarkan kartu trufnya sekarang. Aku tidak percaya bahwa bahkan setelah dengan paksa meningkatkan kultivasi Anda ke alam penguasa surgawi abadi fase awal, Anda dapat mengalahkan penguasa surgawi abadi sejati seperti saya. Cahaya ganas berkedip di mata Huang Suan Zi saat dia melanjutkan, Aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan padaku hari ini. Ketika dia selesai berbicara, kilau kuno berkumpul yang memancarkan fluktuasi yang hebat. Menyaksikan konfrontasi ini, kelopak mata para penonton bergerak-gerak dengan ekspresi serius. Semua orang tahu bahwa pertempuran ini akan segera berakhir. N. Bab 1463 Hasil Dari Pertempuran Saat pagoda kuno itu melayang, delapan iblis jahat melayang di sekelilingnya dan memancarkan aura iblis yang menyebabkan ruang di dekatnya terdistorsi. Ini adalah. Pagoda delapan pembagian yang legendaris. Ketika delapan iblis muncul, keributan terjadi di sekitar kolam pendewaan. Seseorang secara alami telah mengenalinya. Mu Chen tidak hanya mengembangkan tiga kemurnian, tetapi dia juga mengembangkan pagoda delapan divisi, itu juga salah satu dari 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Banyak orang tidak bisa berkata-kata. Hanya ada 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi yang berdiri di puncak dunia seribu dewa, sehingga semua orang bisa melihat betapa berharganya mereka. Bahkan seseorang seperti Huang Suan Zi hanya mengembangkan salah satu dari mereka, seni sembilan sirkulasi suci. Namun, Mu Chen telah mempelajari dua. Betapa mengejutkannya itu. Bahkan Huang Jin melihat kecermin dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen tidak hanya akan menahan jurus pamungkas Huang Suan Zi, dia bahkan mulai melepaskan serangan yang ganas. Para tetua klan Phoenix sejati juga mengenakan ekspresi serius dengan jejak kekhawatiran. Itu karena, pada saat ini, siapa yang tidak tahu bahwa keunggulan Huang Suan Zi semakin kecil. Dengan kultifasi Mu Chen sekarang di alam penguasa surgawi abadi fase awal, dia tidak lebih lemah dari Huang Suan Zi. Selain pagoda delapan divisi, seberapa menakutkannya dia. Saya harap Patriark muda bisa menerimanya. Selama dia menahan serangan dari Mu Chen, yang terakhir akan melemah, dan itu akan menjadi kesempatan besar. Benar, selama dia berhasil melewati ini, Mu Chen akan kalah. Sementara diskusi pecah di antara para penonton, Huang Suan Zi masih berdiri di atas burung Phoenix emas dan dengan dingin memandangi kedelapan iblis itu. Pikirannya sama dengan tetua klan Phoenix sejati. Selama dia bisa melewati serangan ini, Mu Chen pasti akan dipukuli sampai kekultifasi aslinya. Karena kamu ingin bertarung, maka aku akan bertarung denganmu. Jejak darah merayap di mata Huang Suan Zi. Sebagai Patriark muda dari klan Phoenix sejati, dia juga orang yang sombong. Bahkan jika Mu Chen sangat perkasa, dia tidak percaya bahwa Mu Chen dapat melakukan apapun padanya jika dia melakukan pertahanan terbaiknya. Namun, Mu Chen tidak terganggu dengan tatapan dingin Huang Suan Zi, tetapi menatap kedelapan iblis itu. Dia membentuk segel dengan satu tangan dan pilar cahaya yang mengjulang tinggi mengjulang ke langit dengan energi spiritual tak terbatas yang menggetarkan lautan. Saat pilar itu membumbung tinggi ke langit, kedelapan iblis itu mengeluarkan raungan ganas, seolah-olah mereka dihidupkan kembali. Mereka membuka mulut mereka dan mulai menyerap pilar energi spiritual yang sangat besar itu. Setelah melahap energi spiritual yang tak terbatas, aura iblis di sekitar mereka membumbung tinggi, membuat mereka yang menyaksikan kolam pendewaan merasakan dingin di tulang belakang mereka. Seolah-olah iblis-iblis itu hidup kembali. Bagaimanapun, delapan iblis itu ditempa dari mayat ratusan raja. Di dunia seribu dewa, itu setara dengan ratusan penguasa surgawi. Hanya itu saja sudah menakutkan. Melihat Huang Suan Zi tanpa emosi apapun, tangan Mu Chen tiba-tiba menyatu. Seiring dengan perubahan segelnya, delapan iblis juga membentuk segel serupa dan delapan balok merah saling bertautan menjadi formasi segi delapan. Aura iblis melonjak dari formasi tersebut dan mulai memampatkan dirinya menjadi bola merah. Bola itu ditutupi dengan rune merah dengan aura iblis yang dapat menyebabkan energi spiritual yang berada di dalam roh penguasa langit menjadi liar. Merasakan fluktuasi itu, Huang Suan Zi menyipitkan matanya dan ekspresinya sedikit berubah dengan keheranan. Ternyata, dia merasa terancam oleh bola itu. Namun, Mu Chen tidak memberinya waktu untuk berpikir. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan suaranya bergema, pagoda delapan divisi, pagoda giyok iblis. Aura iblis melonjak ke seluruh wilayah ini saat delapan iblis melepaskan raungan dahsyat yang mengguncang langit dan bumi. Pada saat yang sama, bola merah itu juga melesat ke arah Huang Suan Zi. Di jalur bola merah itu, ruang angkasa runtuh dengan keras dan kekuatan destruktif membuat para penonton di luar kolam pendewaan membelalakkan mata mereka. Jauh di dalam dasar laut, Huang Suan Zi bisa merasakan hawa dingin melonjak dari kakinya. Dia bisa merasakan aura kematian saat ini. Jika bola merah itu menghantamnya, dia pun bisa jatuh di sini. Inikah kekuatan dari pagoda delapan pembagian? Benar-benar menakutkan. Tatapan Huang Suan Zi berkedip-kedip dengan cahaya yang ganas. Karena dia tidak bisa meharayan diri, maka dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya. Bahkan jika kehebatan Mu Chen menakutkan, dia, Huang Suan Zi, bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Huang Suan Zi meraung saat dia dengan cepat membentuk segel dan menggigit lidahnya dengan seteguk esensi darah menyembur keluar. Esensi darah itu adalah emas. Wajah Huang Suan Zi menjadi sedikit pucat. Namun, dia tidak bisa mengkhawatirkan hal itu saat ini. Lingkaran emas mulai berputar dan melahap esensi darahnya. Setelah melahap esensi darahnya, lingkaran cahaya emas mulai mengembang dengan kekuatan yang tak terlukiskan yang merembes keluar, bersama dengan sinar emas yang ditembakkan. Kali ini, ada total delapan sinar emas yang mengitari Huang Suan Zi. Dia telah mengeluarkan kedelapan kemampuan ilahi pada saat yang sama, tetapi bahkan setelah delapan serangan dilepaskan, lingkaran cahaya tidak berhenti berputar. Saat berputar dengan susah payah, cahaya keemasan kesembilan perlahan-lahan keluar. Dengan kekuatan Huang Suan Zi saat ini, dia tidak bisa dengan rela mengeksekusi kemampuan ilahi kesembilan, jadi dia hanya bisa memaksanya saat ini. Melihat sinar emas kesembilan keluar, tatapan Huang Suan Zi dengan ganas berkedip-kedip dan seteguk esensi darah emas mengalir ke lingkaran cahaya. Kali ini, sinar emas kesembilan akhirnya terkondensasi. Tapi karena dia memaksanya, lingkaran cahaya itu mulai retak. Hal ini membuat Huang Suan Zi merasa sakit hati, karena dia tahu bahwa meskipun dia menang hari ini, dia akan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih dari kerusakan yang akan dia derita. Sialan kau, Mu Chen. Huang Suan Zi mengertakkan gigi dengan cahaya dingin berkedip-kedip di matanya. Karena kamu ingin mengalahkanku, maka aku akan memberitahumu betapa naifnya kamu. Sembilan sirkulasi seni suci, nirwana ke sembilan, Phoenix Alams Bowel. Suaranya tiba-tiba terdengar dan sembilan sarana itu tiba-tiba menyatu bersama sebelum terbentuk menjadi mangkuk sedekah emas besar dengan Phoenix. Sejati di atasnya yang mengeluarkan seruan tajam dan api Phoenix yang bisa membakar langit dan bumi. Saat mangkuk sedekah Phoenix beredar, ia menyelimuti Huang Suan Zi. Ini adalah kemampuan ilahi yang paling kuat dari seni sembilan sirkulasi suci. Meskipun dia dengan paksa mengeksekusinya, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Mata Huang Suan Zi memerah saat dia memusatkan pandangannya pada Mu Chen. Dia menolak untuk percaya bahwa Mu Chen bisa menembus pertahanannya. Selama dia menahan serangan ini, dia akan menggenggam hidup dan mati Mu Chen. Ayo! Suara Huang Suan Zi menyebabkan banyak orang di luar kolam pendewaan berubah saat mereka menyaksikan bola merah turun dari langit dan menabrak mangkuk sedekah Phoenix. Pada saat mereka terhubung, seluruh wilayah bergetar dengan banyak sekali ombak yang naik di dasar laut. Begitu banyak sehingga ledakannya bahkan menyebabkan badai yang menyelimuti seluruh pegunungan. Banyak ahli dari klan makhluk ilahi berubah. Mereka tahu bahwa kolam deifikasi adalah ruang individu. Namun meski begitu, pertarungan antara Mu Chen dan Huang Suan Zi juga berpengaruh di sini. Seberapa menakutkan konfrontasi itu. Namun, semua orang memusatkan perhatian pada cermin saat kehancuran terus berlangsung selama beberapa menit sebelum berangsur-angsur menghilang. Seiring dengan tatapan semua orang, bahkan Huang Jin dan Tian Huang menahan nafas saat mereka melihatnya. Saat cahaya berangsur-angsur menghilang, pemandangan menjadi jernih kembali. Seketika, semua orang menyipitkan mata mereka. Mangkuk sedekah Phoenix berkedip-kedip dengan cahaya saat bola merah dengan cepat menyusut ukurannya. Dia memblokirnya. Saat melihat pemandangan ini, para tetua klan Phoenix langsung berseri-seri di wajah mereka. Mereka bisa merasakan bahwa kekuatan bola merah itu dengan cepat berkurang. Beberapa tarikan nafas kemudian, bola merah itu telah menyusut menjadi seukuran jantung manusia. Pada saat yang sama, Huang Suan Zi juga memiliki kegembiraan di wajahnya, kemenangan ada dalam genggamannya. Namun, tiba-tiba sebuah retakan bergema dan Huang Suan Zi menyipitkan matanya. Dia melihat retakan kecil di mangkuk sedekah. Retakan itu hanyalah permulaan, dan ketika muncul, retakan itu dengan cepat menyebar dan menutupi seluruh mangkuk sedekah dalam sekejap. Pada saat yang sama, hanya bola merah yang masih tersisa setelah seukuran telapak tangan. Kamu kalah, kata Mu Chen tanpa emosi. Bersamaan dengan kata-kata Mu Chen, mangkuk sedekah Phoenix juga telah mencapai batasnya dan langsung meledak. Huang Suan Zi memiliki ketakutan di wajahnya saat sayap burung Phoenix segera menyebar di belakangnya. Dia ingin mundur. Tapi tiba-tiba, bola merah itu jatuh ke dadanya. Setengah dari tubuh Huang Suan Zi meledak, dan bahkan burung Phoenix emas di bawah kakinya menegang sebelum meledak. Seperti layang-layang yang putus, siluet Huang Suan Zi jatuh. Suasana di luar kolam pendewaan juga membeku pada saat ini. N. Bab 1464 memperoleh esensi darah puncak kuasi Sein. Saat badai menyelimuti wilayah di luar kolam pendewaan, itu sunyi senyap. Semua orang tercengang saat mereka melihat ke cermin. Di cermin, siluet Huang Suan Zi jatuh tak berdaya dengan setengah tubuhnya hancur, dia pingsan. Akhirnya, sebuah hasil telah ditentukan dalam masalah ini. Meskipun itu di luar dugaan semua orang, itu adalah kenyataan yang brutal ketika mereka melihat keadaan Huang Suan Zi saat ini. Bagaimana itu mungkin? Banyak klan binatang ilahi bergumam dengan keheranan di mata mereka. Bagaimanapun, ketenaran Huang Suan Zi terlalu bergema di dalam klan binatang ilahi, dan dia pasti berada di puncak di antara para elit yang lebih muda. Di masa lalu, banyak ahli dikalahkan oleh Huang Suan Zi, yang memicu reputasinya. Selain itu, siapa yang menyangka bahwa Huang Suan Zi akan benar-benar kalah dari manusia hari ini? Meskipun hati mereka terkejut, mereka harus mengakui bahwa Mu Chen benar-benar menakutkan. Tidak heran mengapa dia bisa menyebabkan malapetaka di klan Buddha kuno. Sementara semua orang menghela nafas, klan Phoenix sejati terdiam. Bahkan Huang Jin memiliki ekspresi pucat, sementara hasil ini juga membuat para tetua yang berdiri di belakangnya tercengang. Kejeniusan klan Phoenix sejati mereka kalah. Mereka berharap Huang Suan Zi menahan serangan Mu Chen sebelum melancarkan serangan balik. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa jurus pamungkas Mu Chen akan mengalahkan Huang Suan Zi? Dibandingkan dengan keheningan dari klan Phoenix, Tian Huang memiliki kegembiraan di wajahnya saat dia gemetar. Bahkan tetualu dari klan Sembilan Burung Neter, yang berada di belakangnya, tercengang dan menelan seteguk air liur. Mu Chen itu benar-benar menakutkan. Dia bergumam. Mengalahkan Huang Suan Zi, yang berada di alam penguasa surgawi abadi fase awal dengan kultifasi penguasa surgawi roh fase tengah. Jika ini menyebar, itu mungkin akan memicu ketenaran Mu Chen lebih jauh. Bagaimanapun, kekuatan Huang Suan Zi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tetua klan Buddha kuno. Ini adalah keberuntungan terbesar Sembilan Neter untuk bisa mengenal Mu Chen. Tian Huang menghela nafas. Saat itu, mereka telah menolak ikatan tautan darah antara Nine Neter dan Mu Chen, karena mereka merasa bahwa Mu Chen akan menyeret Nine Neter ke bawah. Tapi siapa yang menyangka bahwa Mu Chen tidak hanya tidak menyeret Nine Neter ke bawah, dia juga menjadi pendukung terbesar Nine Neter. Setelah pertempuran ini, bahkan status klan Burung Sembilan Neter mereka mungkin akan meningkat di antara Divine Beast. Di masa lalu, mereka yang mengincar klan Burung Sembilan Neter juga akan menghilangkan pikiran mereka, dan semua ini karena Mu Chen. Mu Chen menghela nafas panjang sebelum pagoda berubah menjadi garis dan kembali. Bahkan fisik spiritualnya berangsur-angsur menghilang. Orang ini benar-benar layak menjadi jenius dari klan Phoenix sejati. Mu Chen berkomentar sambil menatap Huang Suan Zi. Itu karena, setelah melawannya, dia mengalami betapa kuatnya Huang Suan Zi. Dia bahkan harus menggunakan tiga murni dan delapan pagoda pembagian untuk menang. Meskipun Huang Suan Zi menjijikkan, dia benar-benar jenius dari klan Phoenix sejati. Dibandingkan dengan dia, sisanya yang ditemui Mu Chen di masa lalu adalah semut. Namun, Huang Suan Zi mungkin kuat, tapi dia bukan yang terakhir bertahan. Melambaikan tangannya, tiga garis cahaya terbang dari Huang Suan Zi dan masuk ke telapak tangannya. Mereka secara alami adalah sisa 60% dari esensi darah puncak Hua Sosein. Akhirnya, Mu Chen tersenyum saat melihat ketiga pelet ini. Dengan ketiganya, dia sekarang yakin bahwa dia dapat memberikan evolusi kepada naga sejati dan roh Phoenix di dalam tubuhnya. Setelah Mu Chen mengambil ketiga pelet itu, Huang Suan Zi tiba-tiba diselimuti cahaya keemasan dan dia terbang keluar dari kolam pendewaan. Mu Chen tidak menghentikannya. Sama seperti bagaimana Huang Suan Zi tidak berani membunuhnya, dia juga tidak bisa membunuh Huang Suan Zi, karena keduanya memiliki Saint Heavenly Sovereign yang mendukung mereka. Pertempuran sejauh ini berada di bawah aturan, dan jika mereka benar-benar menyerah, itu bukan masalah kecil. Pada saat ini, Mu Chen masih belum memiliki kemampuan untuk melawan Saint Heavenly Sovereign, dia juga tidak ingin menimbulkan masalah bagi ibunya. Adapun Huang Suan Zi, Mu Chen tidak takut padanya. Yang pertama akan membutuhkan waktu lama untuk pulih dari pertempuran ini, dan pada saat dia pulih, Mu Chen akan melangkah ke alam penguasa surgawi abadi. Pada saat itu, akan mudah bagi Mu Chen untuk mengalahkannya. Ketika Huang Suan Zi keluar dari kolam deifikasi, sembilan nether terbang sambil menatap Mu Chen dengan heran. Dasar monster, kamu benar-benar mengalahkan Huang Suan Zi. Nine nether menggigit bibirnya dan menatap Mu Chen dengan kaget dan bahagia. Hasilnya di luar dugaannya. Meskipun dia mempercayai Mu Chen, dia hanya merasa bahwa Mu Chen bisa mearayan diri, bahkan jika dia tidak bisa menang. Namun, siapa yang menyangka bahwa Mu Chen tidak berniat untuk mearayan diri bersamanya? Sebaliknya, dia menggunakan metode langsung untuk mengalahkan Huang Suan Zi, sehingga yang terakhir tidak akan bisa bernafsu pada garis keturunannya. Panen kali ini cukup banyak. Mu Chen melemparkan ketiga pelet itu sambil tersenyum. Tiba-tiba, dia melihat kekejauhan dengan waspada dan melihat kelompok tiga orang Kong Linger dengan hati-hati mendekati mereka. Mata mereka tertuju pada esensi darah puncak suci semu di tangan Mu Chen. Hanya pada saat inilah mereka memikirkan esensi darah puncak kuasi santo, karena Huang Suan Zi dikalahkan. Saudaramu, Kong Linger menunjukkan senyuman yang menawan. Haha, selamat tinggal. Kita akan bertemu lagi jika kita ditakdirkan. Mu Chen tidak repot-repot berbicara dengannya. Dia tersenyum dan berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang keluar dari kolam pendewaan dengan sembilan neter. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Kong Linger dan teman-temannya. Orang-orang naif itu masih menginginkan esensi darah suci semu. Belum lagi itu adalah rampasan perangnya, mereka bertiga tidak memiliki niat yang baik, pada awalnya. Mereka hanya ingin memanfaatkannya untuk menarik Huang Suan Zi kembali. Karena mereka memiliki rencana seperti itu, maka Mu Chen juga tidak perlu bersikap sopan kepada mereka. Senyum di wajah Kong Linger membeku saat dia melihat siluet Mu Chen yang pergi dan mengertakkan gigi. Bahkan Lin Chang dan Xiao Tian dengan enggan mengertakkan gigi. Namun, mereka tidak berani menghalangi Mu Chen. Mereka baru saja menyaksikan bagaimana dia mengalahkan Huang Suan Zi, dan jika mereka melawan Mu Chen, mereka hanya akan mencari penderitaan. Dengan demikian, mereka bertiga merasa tertekan. Jika mereka tahu bahwa Mu Chen begitu kuat, mengapa mereka berani melakukan skema melawannya? Mereka hanya akan mengikuti Mu Chen dan Huang Suan Zi tidak akan bisa mendapatkan esensi darah puncak dari mereka. Sayang sekali sudah terlambat bagi mereka untuk menyesalinya. Di kolam pendewaan ini, mereka ditakdirkan untuk kembali dengan tangan kosong. Ketika permukaan kolam deifikasi terbelah, dua siluet terbang keluar. Setelah meninggalkan kolam deifikasi, Mu Chen langsung merasakan atmosfer yang tidak normal. Tatapan yang diarahkan padanya sangat menakutkan. Ketika Mu Chen melihat mereka, mereka akan mengalihkan pandangan mereka, seolah-olah Mu Chen adalah iblis, langsung membuatnya tidak bisa berkata-kata. Sambil menggelengkan kepalanya, Mu Chen mengabaikan mereka dan membawa sembilan neter ke Tian Huang sambil tersenyum. Untungnya, aku tidak mengecewakanmu dan membawa sembilan neter kembali utuh. Tian Huang tersenyum gembira saat dia menepuk bahu Mu Chen. Mu Chen, Anda adalah dermawan klan burung sembilan neter saya, dan sebagai perwakilan dari seluruh klan, saya berterima kasih. Melihat Tian Huang hendak membungku, Mu Chen dengan cepat menghentikannya. Apa yang kamu katakan? 9 neter melindungiku di masa lalu, dan jika bukan karena dia, bagaimana aku bisa mendapatkan prestasi seperti itu hari ini? Masalah kecil ini bukan apa-apa. Tian Huang tersenyum puas, tapi dia langsung merasa bersalah. Penglihatan nain neter memang lebih baik dari kita semua. Sambil tersenyum, Mu Chen menjawab, kolam pendewaan telah berakhir, mari kita pergi. Tatapan di sekitarnya membuatnya merasa tidak nyaman, dan dia ingin pergi karena dia telah memperoleh esensi darah puncak kuasi santo. Hef, kamu ingin pergi? Tidak akan semudah itu. Tinggalkan esensi darah puncak suci semua. Tapi suara Mu Chen langsung menarik dengusan dingin. Menyipitkan matanya, Mu Chen berbalik untuk melihat tetua klan Phoenix sejati. Apakah ini pendapat klan Phoenix sejati Anda? Tatapan tetua itu menjadi tajam, dan tepat ketika dia ingin berbicara, dia ditegur oleh Huang Jin, diam. Pada akhirnya, tetua itu hanya bisa menutup mulutnya dengan terpaksa. Dia bisa merasakan tatapan membenci dari sekitarnya. Di dunia Divine Beast, yang memiliki kepalan tangan terbesar berbicara. Karena Mu Chen mengalahkan Huang Suan Zi, maka esensi darah puncak suci semu itu adalah rampasan perangnya. Jadi jika klan Phoenix sejati ingin menekan Mu Chen, itu akan terlalu berlebihan. Tapi untungnya, Huang Jin tidak kehilangan akal sehatnya. Dia menatap Mu Chen dengan ekspresi muram. Tidak ada yang tidak bisa dikalahkan oleh klan Phoenix sejati. Karena Anda telah mengalahkan Suan Zi, maka klan Phoenix sejati kami akan mengakui kekalahan mereka. Namun, Mu Chen sedikit terkejut saat dia menatap Huang Jin sebelum tertawa. Jika bukan karena ibunya, yang merupakan leluhur arah spiritual tingkat suci, Huang Jin mungkin tidak akan membiarkan masalah ini beristirahat dengan mudah. Namun, dia juga tidak bisa diganggu untuk berbicara, jadi dia menangkupkan tangannya dan pergi dengan sembilan neter dan teman-temannya mengikuti di belakangnya. Saat ini, dia harus menyerap esensi darah puncak kuasa Sein sehingga dia bisa membiarkan naga sejati dan roh Phoenix berevolusi. Dia juga menantikannya. Klan binatang ilahi di sekitar kolam pendewaan memandang Mu Chen dan menghela nafas. Mereka tahu bahwa setelah hari ini, ketenaran Mu Chen di dunia seribu dewa akan naik satu tingkat lagi. N. Bab 1465 berevolusi. Di sebuah gunung belakang di klan sembilan burung neter, Mu Chen duduk di atas batu biru. Dia tetap berada di klan sembilan burung neter setelah meninggalkan klan Phoenix. Dia tidak kembali ke kediaman Mu, tetapi datang ke klan burung sembilan neter bersama sembilan neter. Itu karena nain neter harus menyerap esensi darah puncak kuasa Sein untuk menyelesaikan evolusinya, jadi dia secara alami harus melindunginya. Secara alami, dia juga membutuhkan lokasi yang aman untuk menyerap 60% dari esensi darah puncak kuasa Sein. Mengangkat kepalanya, Mu Chen melihat ke gunung di kejauhan yang tidak memiliki makhluk hidup di atasnya. Itu gundul dengan suhu panas yang memancar dari gunung, disitulah nain neter saat ini menjalani evolusinya. Nain neter telah memulai kultivasi tertutupnya. Saya harap dia berhasil. Tian Huang berdiri di samping Mu Chen saat dia melihat ke arah gunung besar itu. Meskipun tatapannya acuh-ta'acuh, ada sedikit kegugupan. Jangan khawatir. Dia akan berhasil. Mu Chen menghibur. Menganggukkan kepalanya, Tian Huang menoleh ke arah Mu Chen dan tersenyum. Kamu juga bisa masuk ke kultivasi pintu tertutup di sini untuk saat ini. Saya telah mengeluarkan perintah bahwa 100 ribu mil dalam radius ditutup, dan tidak ada yang diizinkan masuk. Jadi kamu tidak akan diganggu. Ketika Mu Chen dan kawan-kawan tiba di klan Sembilan Burung Neter, berita yang mereka bawa membuat seluruh klan bersemangat. Mereka semua merasa tertekan ketika Huang Suan Zi bernafsu terhadap garis keturunan Sembilan Dewa. Sampai-sampai mereka merasa tidak berdaya. Mereka awalnya mengira bahwa Nine Neter tidak akan bisa meharayan diri dari takdir ini, tetapi siapa yang menyangka bahwa Mu Chen tiba-tiba ikut campur dalam masalah ini dan, yang lebih mengejutkan lagi. Dia mengalahkan Huang Suan Zi. Di antara klan binatang ilahi, terutama di antara klan udara, Huang Suan Zi memiliki nama yang gemilang. Tapi siapa yang menyangka bahwa dia akan dikalahkan oleh Mu Chen. Ketika berita itu sampai ke klan Sembilan Burung Neter, Mu Chen langsung menjadi idola banyak generasi muda. Saat Mu Chen menunjukkan dirinya di hadapan klan Sembilan Burung Neter, dia akan segera menarik perhatian semua orang, membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Mendengar kata-kata Tian Huang, Mu Chen juga merasa lega dalam hati. Kalau begitu aku harus merepotkan Patriark Tian Huang. Melambaikan tangannya, Tian Huang berbalik untuk melihat ke gunung tempat Nain Neter melakukan kultivasi pintu tertutup. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kami akan memperhatikan pergerakan di sini, jadi Anda bisa memberi tahu kami jika Anda membutuhkan sesuatu. Menganggukkan kepalanya, Mu Chen tersenyum. Tian Huang berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi. Ketika Tian Huang pergi, ekspresi Mu Chen berangsur-angsur berubah menjadi serius sebelum dia menarik nafas dalam-dalam, dan tiga pelet terbang keluar dari lengan bajunya. Ada rune di pelet itu. Mu Chen telah menyegelnya untuk mencegah kebocoran. Meskipun dalam keadaan tersegel, mereka masih menyebabkan naga sejati dan roh Phoenix di tubuhnya gelisah dengan raungan dan tangisan serakah yang bergema dari mereka. Betapa tidak sabarnya. Mu Chen tanpa daya tersenyum sebelum kedua tangannya menyatu. Tubuhnya bergetar sebelum tato naga sejati dan roh Phoenix muncul di tubuhnya. Ketika kedua siluet itu menyerang, mereka terbang dari tubuh Mu Chen dan berkembang menjadi naga dan burung Phoenix besar yang mengembara di atas Mu Chen. Naga dan burung Phoenix itu berwarna keemasan, seolah-olah tubuh mereka terbuat dari emas, tampak mulia. Ini adalah roh naga dan Phoenix sejati, tetapi tubuh mereka agak ilusi pada saat ini tanpa kemampuan untuk membentuk tubuh yang sebenarnya. Namun, fluktuasi energi spiritual pada mereka telah mencapai alam penguasa bumi yang disempurnakan. Mari berharap esensi darah puncak suci semu ini tidak akan mengecewakanku. Mu Chen bergumam sambil menjentikkan jarinya. Segel pada ketiga pelet itu langsung menghilang dan aura garis keturunan yang deras menyapu, membuat seluruh langit ini menjadi merah. Naga sejati dan roh Phoenix langsung mengeluarkan raungan dan tangisan serakah, masing-masing, sebelum mereka mulai melahap aura garis keturunan ke dalam tubuh mereka. Sebelum naga sejati dan Phoenix melahapnya, ketiga pelet itu seperti lubang tak berdasar saat mereka terus-menerus menyemburkan aura garis keturunan, memungkinkan kedua roh itu melahapnya tanpa ada tanda-tanda melemah. Saat kedua roh itu melahap tanpa henti, naga sejati dan roh Phoenix mulai berubah. Tubuh mereka yang menyilaukan mulai berubah menjadi lebih dalam, dan bahkan ada tanda kuno yang menyebar di sisik naga dan bulu Phoenix. Seolah-olah tubuh fisik mereka sedang dibentuk saat ini. Muchen tersenyum melihat pemandangan ini, tetapi dia tahu bahwa itu baru permulaan. Jika dia benar-benar ingin naga sejati dan roh Phoenix berevolusi, mereka akan membutuhkan aura garis keturunan dalam jumlah besar. Untungnya, 60% dari esensi darah puncak kuasa Sein sudah cukup. Sekarang, ini hanya permainan menunggu. Muchen bergumam saat matanya terpejam dan memasuki kondisi kultivasi. Seluruh proses ini berlangsung selama sebulan dengan gunung di sini secara praktis tertutup oleh aura garis keturunan yang deras yang telah terbentuk menjadi awan merah pekat di langit. Pemandangan ini menakutkan, tapi untungnya, Patriark Tianhuang telah mengeluarkan perintah untuk melarang semua orang masuk. Ketika Muchen membuka matanya, dia tidak bisa melihat naga dan burung Phoenix lagi. Saat lapisan awan merah tua yang pada terus berkumpul, itu telah terbentuk menjadi dua telur merah besar, dan bahkan tiga pelet di depan Muchen telah menyusut setengahnya. Senyuman muncul di wajah Muchen. Dia bisa merasakan bahwa ada dua makhluk hidup dominan yang berkembang biak di dalam telur. Melihat ke bawah dari awan merah, Muchen tertegun sejenak. Ada api hitam yang terus menyembur dari gunung botak. Di bawah api hitam, seluruh gunung bahkan menunjukkan tanda-tanda mencair. Sepertinya ada sesuatu yang keluar dari kepompong jauh di dalam gunung, bersama dengan fluktuasi misterius. Sepertinya evolusi Nine Neter telah mencapai fase terakhir. Muchen sedikit bersemangat. Jika Nine Neter berhasil berevolusi, maka dia akan berada di peringkat di antara makhluk ilahi tertinggi sebagai penguasa surgawi. Sepertinya aku tidak bisa ketinggalan. Segel Muchen berubah dan aura garis keturunan dari ketiga pelet itu semakin padat, lalu Muchen menutup matanya. Ketika Muchen membuka matanya lagi, dia dikejutkan oleh teriakan gemuruh sebelum dia menyaksikan awan petir berkumpul di atas gunung Sembilan Neter dengan petir yang merusak. Kesengsaraan petir. Mata Muchen menyipit. Itu seperti bagaimana manusia akan menghadapi penghalang saat masuk ke alam berdaulat surgawi. Divine Beast juga akan menarik kesengsaraan. Jika kesengsaraan petir ada di sini, itu berarti Nine Neter hanya selangkah lagi menuju kesuksesan. Melihat awan petir yang pekat, Muchen tiba-tiba merasakan fluktuasi energi spiritual. Mengalihkan pandangannya, dia melihat Patriar Tian Huang dan para tetua klan Burung Sembilan Neter berkumpul, dengan gugup melihat ke arah awan tebal. Pada saat itu, awan petir terbelah dan pilar petir yang sangat besar turun dari langit yang bahkan menyerap bau terbakar di atmosfer. Namun demikian, ketika pilar tersebut hendak menyambar api hitam di dalam gunung, pilar api hitam membumbung tinggi ke angkasa dan berbenturan dengan pilar petir. Ketika api dan petir berbenturan, seluruh langit dan bumi bergetar dan kedua kekuatan tersebut sempat menahan posisi mereka sebelum menghilang bersama. Namun, kesengsaraan petir tidak sesederhana itu. Segera setelah itu, awan petir bergulung. Tian Huang dan kawan-kawan merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat pilar-pilar perak petir terus menerus turun dari langit menuju gunung itu. Seolah-olah langit sedang mencoba untuk menghancurkan apapun yang ada di sana. Menghadapi serangan ganas itu, api hitam yang deras juga menyembur keluar dari gunung, membentuk sebuah penghalang. Seiring dengan sambaran petir yang semakin ganas, penghalang ini juga mulai melemah sebelum akhirnya hancur. Tiba-tiba awan di langit berkumpul bersama dan petir yang sangat besar jatuh dari langit ke gunung. Keterkejutan menyelimuti wajah Tian Huang dan kawan-kawan. Mereka melihat gunung itu mulai meleleh dan langsung rata dengan tanah. Namun, pada saat itu juga, sebuah pilar besar api hitam membumbung tinggi ke langit dan mengepakkan sayapnya. Membuka mulutnya yang mirip dengan lubang hitam, ia melahap petir bersama dengan teriakan yang bergema di seluruh langit dan bumi. Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat burung finiks hitam yang diselimuti api hitam yang memancarkan aura kuno dan mulia. Melihat burung finiks hitam, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik nafas dalam-dalam dengan kekaguman yang dalam di matanya. Pada saat ini, Nine Neter telah menyelesaikan evolusinya. Merobek-robek tubuh Divine Beast menjadi Divine Beast tertinggi, burung abadi. Sementara Mu Chen merasakan kegembiraan atas evolusi Nine Neter yang sukses, matanya tiba-tiba menyipit saat dia melihat awan merah yang menyelimutinya. Di saat berikutnya, makhluk hidup yang sedang berkembang biak akhirnya mencapai batasnya. Akhirnya keluar juga sekarang. Terima kasih telah menonton!